Tapi lumayan gak sabar untuk bisa temen-temen dengerin comeback aku dengan lagu yang baru sih. Berarti berapa tahun di lu lebih kiri? Sebenernya gak selama itu, cuman rasanya udah sangat amat lama karena kesibukan terakhir kan 2-3 tahun terakhir kan kebanyakan emang jadi bikin konten, bikin podcast, bikin apapun gitu. Jadi tahun ini emang pengen niatnya udah pengen balik lagi ke musik, balikin identitas VD sebagai musisi sih sebenernya. Jadi doain semoga bisa diterima kembali dan dengan branding-nya yang baru ini juga semoga bisa nambah orang-orang yang suka sama musik terakhir. Yang beda apa untuk genre dan untuk lagumu? Oh yang seru kali ini akan bikinnya gak album tapi EP yang akan semuanya Korean Produce. Jadi saya dari kemaren pulang pergi Korea untuk kayak produksi sama rekaman, bikin lagu juga disana semuanya. Dan ini pertama kalinya akan bikin EP yang semuanya full English songs. Jadi emang targetnya pingin kayak gak cuman Indonesia aja, cuman agar kanan kiri juga bisa menikmati. Jadi ya banyak sih yang baru sih, jadi kayak logo baru, look baru, terus kayak musiknya juga semuanya moodnya, nuansanya baru, semuanya freshnya semuanya. Ada makna tersendiri gak sih dengan comeback-nya ini? Sebenernya udah kekangenan untuk kembali ke musik yang secara serius lama aja sih gitu. Jadi emang produksinya sekarang ini bener-bener massive sih, bikin musik video juga massive, produksinya juga kemarin luar biasa. Kayak pulang pergi Korea, baru pertama kali kayak Korea juga untuk produksi bukan buat liburan, terus kayak kerja sama-sama produser-produser sana yang kayak udah ngecetak banyak idol-idol Korea juga. Jadi pengalamannya banyak banget yang baru, seru, terus kayak kalo didengar nanti juga musiknya juga kayak wah nih elevate dari musik media sebelumnya gitu. Berarti prosesnya juga panjang gitu ya untuk persiapan album baru ini? Prosesnya lumayan panjang, prosesnya lumayan bikin deg-degan, lumayan menguras tenaga dan energi cuman so far sih hasilnya aku sangat amat puas dan gak sabar untuk bisa share itu semua teman. Jadi ini ide sendiri atau dibantu ada beberapa teman atau kolego? Aku jujur dibantu banget sama sahabat aku Ishana, jadi tahun ini dia yang menyemangati aku untuk kayak kembali ke musik gitu. Karena awal tahun kan kayak ngerasa aduh tahun ini banyak sekali alhamdulillah proyek-proyek yang bukan musik gitu. Terus aku kayak ngerasa Tuhan baik banget, kasih banyak kerjaan cuman bukan di musik, aku jadi insecure. Enggak kayak teman-teman musisi-musisi kanan kiri masih pada berkarya, aku pingin juga gitu. Jadi Ishana yang bantuin aku untuk kayak yuk Fit kamu bisa gitu. Dan mulai tahun ini aku juga sama Ishana, akhirnya kita partnership untuk bikin di label yang sama dan itu. Kemarin dia juga waktu aku ke Korea dia nemenin juga kemarin gitu. Terus ada ungkapan terima kasih Vidi Aldiano terus dengan yang sekarang dengan Vidi nya gitu. Itu seperti apa mungkin Kak? Iya jadi kemarin aku baru aja ngumumin ke followers aku di social media dimana aku tuh mengucapkan terima kasih atas nama Vidi Aldiano. Yang aku sudah pakai dari tahun 2009-2008 sampai kemarin. Dan mulai dari comeback ini aku akan mengistirahatkan nama Aldiano nya. Akan aku ubah menjadi Vidi aja. Jadi mulai menandakan si Vidi ini dengan si nama baru ini, logo baru ini. Menandakan perjalanan musik baru yang insya Allah semuanya akan baru dan lebih konsisten di musik ini. Fit menghilangkan nama Aldiano yang sudah awal lo debut ya. Artinya susah gak sih dan butuh proses berapa lama ketika lo harus menghilangkan nama Aldiano nya sendiri? Prosesnya pasti akan lama sih ini juga mautnya kan temen-temen juga pasti baru tahu pasti akan lama. Cuman gak apa-apa karena ini emang aku pengen mengganti dan mempersingkat nama menjadi Vidi. Karena memang target aku untuk bisa lebih gampang secara branding di global market nantinya gitu. Jadi emang ada niatan kesana dan kalo dari aku ya pribadi sih lebih pingin menunjukkan bahwa saat aku ganti nama menjadi Vidi, lebih menjadi Vidi aja. Ini merupakan lembaran baru aku di dunia musik. Salah satunya sebelum comeback kan Kak Vidi juga sempet mengutarakan perihal kondisi kesehatan. Itu seperti apa mungkin Kak Vidi? Iya sebenernya gak sesuatu yang baru dan gak sesuatu yang buat aku besar cuman kayak kemarin agak besar. Gak apa-apa sebenernya. Aku agak lumayan shock juga cuman gak apa-apa. Aku cuman mau ngasih tahu I'm fine gitu. Dan aku udah menjalani ya ini semuanya kan udah lama cuman aku tuh emang kemarin agak ordong aja. Lupa bahwa oh publik tidak tahu gitu. Terus emang aku cuman kayak ngetik terus kayak oh iya orang-orang gak tahu. Tapi ini sesuatu yang bukan baru lagi buat aku. Jadi ya harap didoain aja semoga akunya bisa sehat. Dan ya itu fokus aku kan tahun ini pingin berkarya, pingin bisa sehat tuh bukan buat apa-apa. Cuman bisa berkarya, pingin comeback, pingin bisa nyanyi, pingin bisa menghibur teman-teman semuanya. Jadi emang kesitu sih aranya. Harus tiga minggu bolak-balik sepade itu gimana sih Kak Vidi? Ya itu yang tadi aku bilang bukan sesuatu hal yang gimana-gimana buat aku. Karena udah melakukan ini udah 2 tahunan lebih kayaknya dari tahun 2020 kan aku sudah melakukan ini. Jadi buat aku pribadi bukan sesuatu yang baru lagi. Jadi emang udah menjadi sebuah kebiasaan setiap tiga minggu sepade di rumah sakit. Gak apa-apa cuman mohon doanya aja teman-teman supaya aku itu tadi bisa minim ke side effectsnya, minim kayak sakit-sakitnya, minim gak enak badannya. Jadi supaya aku bisa tahun ini fokus untuk comeback beneran nih. Comebacknya tuh comeback musik dan comeback stronger gitu loh. Comeback stronger and comeback healthier. Supaya ini kan tetep untuk musik barunya sendiri dan kesehatan juga. Gimana sih artinya momentum, apa kan lagi hati-hatikan juga tuh semua minggu sendiri. Iya emang kadang-kadang harus diingetin bahwa yuk sebenernya kan gak sehat-sehat amat cuman pingin sehat. Aku tuh sebenernya seneng kerja gitu. Secepat yang aku kerja kayak gini kerja ke teman-teman gitu sebenernya keep my mind off dari keadaan sakit aku. Jadi aku kadang-kadang suka ya ke jeblosan juga sih keramean kerjanya gitu. Kadang-kadang habis itu kayak eh kok sakit ya oh iya ke terlalu padat gitu. Alarmnya gimana sih? Alarmnya diri sendiri ya kadangnya yuk udah yuk katanya untuk bisa istirahat. Cuman ya makin kesini makin tau lah mana yang aku emang pingin ambil kerjaan, mana yang aku emang harus istirahat gitu. Tapi sebisa mungkin untuk si momen comeback ini aku pingin emang ambil kerjaan yang bikin aku happy gitu. Karena yang penting kan kalo orang happy kan insya Allah katanya sehat gitu. Jadi ngejar happy-nya itulah. Supat istri sendiri seperti apa mungkin? Istri mah luar biasa lah. Kalo gak ada Sheila sih kayaknya gue udah gak bisa bertahan dari lama gitu. Jadi Sheila mah best-best banget. Best wife ever. Jadi happy lah happy banget. Maksudnya keadaan kayak gini udah punya pasangan juga gitu. Pasangannya kayak Sheila lagi kayak. Teneng aja gitu. Bahkan kemarin kan diulang tahun sampe mengertarakan kata-kata manis. Iya kemarin dia ulang tahun dan untuk kedua kalinya dua tahun ini dia ulang tahun kerja. Kalo tahun lalu aku bisa nyamperin. Tahun ini aku gak bisa nyamperin karena uh ya itu lagi persiapan comeback segala macem. Jadi kemarin jarak jauh. Dan hari ulang tahun pun dia lagi take shooting filmnya lagi panjang banget. Jadi kemarin cuma bisa whatsapp. Hey birthday girl. Udah. Habis itu baru komunikasinya tuh hari setelah dia ulang tahun baru bisa video call. Karena dia baru istirahatnya gitu. Tapi ya gapapa lah udah pacaran. Kita juga pacaran udah lama kan 7 tahun. Jadi udah chill. Nanti semoga bisa merayakan saat dia kembali ke ibu kok. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bidi. Terima kasih.